Sosok Yohanes Marchal Law alias Joni kini kembali viral Dulu, Joni terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera saat upacara HAT ke-73 di Pantai Mota Ain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur Kini, Joni si bocah viral itu telah tamat sekolah menengan atas Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atama buat tahun 2024, Joni diketahui langsung ikut tes masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Akan tetapi, cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur karena tidak lolos tes Saya tidak lolos tes karena tinggi badan saya hanya 157 cm, ungkap Joni, Minggu, tanggal 4 Agustus tahun 2024, dikutip dari Kompas.com Joni mengaku, niatnya begitu kuat untuk menjadi tentara Sehingga ia tinggal bersama salah satu anggota TNI di asrama Kompis B. Senapan B. Yonif Raider 744 Satya Yudha Bakti Joni pun selalu rajin berolah raga dan hidup penuh disiplin Setelah lulus SMA, ia berangkat ke kota Kupang untuk mengikuti seleksi penerimaan Bintara TNI AD 2024 Seleksi awal adalah validasi di Ajen Rem 1604, Wira Sakti Kupang Setelah dilakukan pemeriksaan awal, Joni ternyata tidak lulus Joni mengatakan, ia gagal pada tinggi badan sehingga disuruh untuk kembali mempersiapkan diri untuk seleksi kali berikut Joni mengaku sedih saat diumumkan dirinya gugur akibat tinggi badan yang belum memenuhi syarat dalam penerimaan Bintara TNI AD Joni pun menunjukkan kembali sepenggal video saat di Istana Negara waktu itu Waktu itu saya ditanya Pak Jokowi mau jadi apa? Saya jawab TNI, sehingga Presiden Jokowi Dodo langsung memberikan jawaban untuk langsung daftarkan diri di Panglima TNI, kata Joni Jujur saya, perasaan sangat sedih karena sudah dinyatakan tidak lulus terpilih Saat saya sampaikan kepada keluarga, terutama mama, mereka juga sangat sedih dan kecewa Tapi mau bagaimana lagi? Katanya lagi Kendati demikian, Joni tidak berkecil hati Ia tetap akan lebih giat olahraga sehingga ketika seleksi penerimaan Bintara TNI AD tahun berikutnya bisa lulus Keinginannya pun sederhana Ingin membahagiakan ibunya dan keluarga Serta membanggakan ayahnya yang telah meninggal dunia beberapa waktu lalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!